Bapak dosen dari Fakultas Usuludin Kita lihat ruangan Fakultas Usuludin di Jalan Soekarno-Hatah Kita lihat ruangan dari Fakultas Usuludin di Jalan Soekarno-Hatah Masih mengenai ruangan. Hai ini kita berjalan melihat masjid al-jabar ya ini kita dengan salah satu dosen di fakultas susuludin dengan Pak Dodo Widarda ini bertemu dengan sahabat Pak Yono Rukman yang sekarang tinggal di Malang ya sekarang ternyata dia bisa kembali berada di Bandung ini surprise Alhamdulillah Pak siang hari atau menjelang petang ini berada di kampus Winsudan Gunung Jati Bandung kampus 2 melihat pemandangan al-jabar yang sangat luar biasa indah ini sama tecen nih Iya dengan Afis Sena Abdurrahman ya Afis Sena Abdurrahman Pak Afis Sena Abdurrahman Iya nanti kuliah di Win juga nih Insya Allah ya Insya Allah mudah-mudahan Pak Amin mudah-mudahan lancar promosi ini kepentingannya Pak Yono ya karena sekarang kita mau menjelang penerimaan mahasiswa baru nih Oke ini luar biasa pemandangannya bagus sekali dari lantai lima ini lantai lima fakultas usuludin ya Pak lantai lima fakultas usuludin bisa langsung melihat oleh mahasiswa mahasiswi untuk kongkau-kongkau di sini ya ini mesjid al-jabar yang ikonik di iya mesjid al-jabar ikonik banget di Bandung ya ikonik sangat luar biasa ini Pak Ridwan Kamil ada sawah-sawah ya dengan sebelah sana itu GB apa gedung Oh itu GBLA itu GBLA ya Kelora Bandung Lautan Api ini mesjid al-jabar terus ini di sini ada rute kereta api kereta api ini termasuk rute kereta api ke Malang ini ya 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 ke wilayah timur ya wilayah menghubungkan antara barat dan timur Pulau Jawa ini terus gedung usuludin tingkat paling atas ya tingkat berapa ini Pak tingkat lima tingkat lima ini Oke ini kita lihat keretanya apinya juga nih Alhamdulillah di sore ini kita bisa ketemu dengan Bapak dosen di fakultas usuludin terima kasih Pak ya oke tutup aja ya terima kasih ya ya terima kasih Terima kasih telah menonton